baik bismillahirrahmanirrahim untuk part 2 nya kita lanjutkan untuk pembahasan dari nomor 18 disini ada sebuah bacaan jadi banyak orang yang masih beranggapan tinggal di kota itu gak bisa berkebun gitu ya anak-anak, namun sekarang ada metode baru disebut urban farming urban farming, urban it's mean city gitu ya, jadi berarti kota disitu kegiatannya itu bisa menanam dengan media yang tidak tanah, tidak melulu tanah bisa dilakukan dimana saja, bisa di atap kantor di balkon dan lain sebagainya, jadi disini bisa juga memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya contoh yang paling tepat digunakan sebagai urban farming ini apa anak-anak, nah disini ada jawabannya A ya, vertikulur jelas jadi vertikulur itu merupakan sebuah penanaman dengan cara bertingkat, jadi vertikulur, vertikal gitu ya jadi menanam bertingkat aduh, menanam bertingkat, contohnya biasanya, tapi gak semua jenis tanaman bisa, ini tanaman kayak selada sawi gitu-gitu, hidroponik adalah tanaman yang tanpa menggunakan air, sorry hidroponik jadi menanam tanpa menggunakan tanah menanam tanpa tanah, kebanyakan dia menggunakan air ya anak-anak tanpa tanah jadi airnya sebagai medianya air yang mengalir, ada alatnya di SMP juga sudah ada di beberapa jenis SMP, SMP 6 sendiri juga punya ini kultur jaringan dan okulasi, ini bukan ya kultur jaringan itu jadi menanam dengan cara cepat menggunakan jaringan biasanya kalau apa namanya, anggrek itu disini jaringan dari anggrek yang masih kecil dia nama-nama akan tumbuh banyak sekali, jadi mendapatkan tanaman banyak waktu singkat dengan sifat yang sama seperti indonya stek batang juga bukan jadi ini bukan, bukan hidroponik, kultur jaringan juga bukan jadi, itu ya anak-anak ok, untuk nomor 18, kita lanjutkan untuk soal nomor 19 disitu ada gambar lebah ratu yang atas ini dia dibuai lebah jantan yang bawah dia tidak jadi, ini adalah konsep partenogenesis partenogenesis aslinya gitu ya tapi ini saya Indonesia kan partenogenesis adalah proses perkembangan biakan tanpa melalui proses pembuahan jadi, tanpa dibuahi dia bisa menghasilkan makhluk hidup yang bisa hidup jadi, telur yang X ini dia dibuai lebah jantan X itu akan menjadi lebah betina anak-anak jadi, yang dibuai itu akan menjadi lebah betina pekerja lalu, yang Y itu adalah lebah jantan nah, jadi kalau tidak dibuai itu akan menjadi lebah jantan nah, lebah jantan itu, dia fungsinya dalam kehidupan lebah dia hanya sebagai apa ya mediator untuk kawin saja begitu sebagai proses reproduksi gitu ya kalau lebah betina dia lebih banyak kerjanya gitu ya daripada yang jantan kebalik sama manusia tapi habis itu habis kawin lebah jantan itu mati gitu ya ya sedihnya disitu sih ini jawabannya yang B ya anak-anak X merupakan lebah bakal lebah betina pekerja oke kalau yang Y bakal lebah jantan oke 20 berarti kan gambar berikut ini adalah metamorfosis tidak sempurna ya anak-anak metamorfosis tak sempurna dari sebuah kecoa nah kecoa disini kecoa kenapa tidak sempurna karena dia hanya melalui proses telur habis telur dia nimfa habis nimfa dia dewasa nimfa itu adalah sebuah bentuk kecil dari sebuah hewan dewasa kayak gitu jadi yang memiliki fase yang sama jelas belalang dan kutu ya kupu-kupu itu metamorfosisnya sempurna kalau metamorfosis sempurna dia melalui tahap larva dan pupa jadi telur habis itu larva larva bisa ulet bisa apa-apa kalau nyamuk berarti dia jentik-jentik pupa pupa itu pompong itu dan juga dewasa jadi prosesnya melalui empat tahap kalau tidak sempurna hanya tiga tahap jantri juga melalui metamorfosis tidak sempurna tapi disini nyamuk sempurna nyamuk sempurna jawabannya yang A baik untuk selanjutnya nomor 21 disini tentang kawin suntik nah kawin suntik atau inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke sapi betina gitu ya inseminasi buatan ada kelemahan dan kelebihannya jadi kalau kelebihannya inseminasi buatan itu tidak perlu mendatangkan sapi jantan sehingga anak-anak biaya ongkirnya gitu tidak mahal biaya ongkirnya tidak mahal terus juga tidak stres kalau hewan didatangkan dari luar negeri melalui kapal kan stres anak-anak stres kualitas spermanya juga nanti tidak bagus makanya dia dibawa khusus spermanya jadi spermanya diambil lalu apa namanya diwadahkan ke dalam tempat tertentu disu tertentu yang nanti dia masih bisa disuntikkan ke dalam raih betina ada juga proses kawinnya kadang kalau sapi yang berbeda jenis itu biasanya tidak mau dikawinkan jadi dengan teknik inseminasi buatan ini akan lebih mudah dikawinkan lalu ada juga yang postur tubuhnya itu tidak sesuai antara jantan dan betina ada yang jantannya gede banget betinanya kecil sehingga apa namanya tidak melalui proses kawin yang alami itu gak bisa gitu terus untuk kelemahannya ini membutuhkan tanah keahli khusus terus alatnya juga canggih gitu ya untuk mengirim proses pengiriman sebermanya lalu ada juga kadang kalau misalkan sapi betinya tidak cocok diberikan size untuk sapi jantannya kadang ada juga yang hamilnya terlalu besar gitu jadi berbagai macam faktor sehingga salah satu kelemahannya yakni yang bukan keuntungannya oke lanjut kita masuk ke bab 3 bab 3 ini tentang keluarga sifat makhluk hidup gitu ya oke jadi ada dua buah kromosom ini pada pria dan wanita ingat bahwa kromosom seluruh seluruhnya pada tubuh kita tuh ada 46 buah yang terdiri dari 22 pasang autosom atau kromosom tumbuh dan satu pasang satu pasang gonosom atau kromosom kelamin nah disini gonosomnya itu yang XJ kalau bagi yang laki-laki kalau yang perempuan itu XX nah ini ternyata yang benar sesuai dengan gambar tersebut adalah pada tiap sel manusia jadi aslinya kalau kita udah paham konsepnya gak perlu lihat gambar tapi karena mungkin ada beberapa yang belum hafal jadi harus lihat gambar A gonosom atau kromosom kelamin berjumlah 2 pasang salah ya harusnya 1 pasang autosom atau kromosom tubuh berjumlah 44 pasang jelas salah D gonosom dan autosom berjumlah 23 pasang gonosom dan autosom masing-masing 23 salah ya ini bermainan bahasa saja keseluruhan jumlah kromosom adalah 23 pasang jawabannya yang D mesti kalian bingung antara C dan D ya kemarin nomor 23 ini pernyataan yang menyebutkan hubungan antara DNA gen dan RNA coba kita lihat antara kromosom juga kromosom terletak di dalam gen dan di dalam gen terdapat DNA salah ya jadi urutannya begini anak-anak dari inti di dalam inti itu nanti ada kromosomnya nah kromosom yang bentuknya begini ya dalam kromosom ini ada kromatid nah kromatid di dalam kromatidnya itu nanti ada benang-benang protein histone dan juga benang-benang kromatinnya jadi ada kromatin lebih-lebih kecil lagi di dalam kromatin ini nanti ada untayan DNA nah di dalam DNA ada segmen-segmen khusus yang disebut dengan gen jadi misalkan begini saya punya untayan DNA yang panjang gitu ya misalkan begini nah ini DNA panjang banget misalkan sampai embuh kemana gitu DNA secara keseluruhan segini DNA tapi ada beberapa segmen khusus di bagian DNA yang disebut dengan gen gen itu adalah bagian yang membawa sifat misalkan sifat rambut warna kulit dan lain sebagainya jadi bagian yang paling kecil itu gen gen terhadap di dalam DNA DNA terdapat dalam kromosom begitu kalau RNA dia RNA itu cuma satu untayan anak-anak nanti karena dia fungsinya sebagai sintetis protein RNA itu DNA itu pembawa materi genetik genetik kalau RNA bukan dia hanya sebagai proses sintesis saja sintesis membentuk protein dan lain sebagainya oke RNA merupakan sintetis yang lebih pendek dibanding DNA betul nomor 2 RNA merupakan rantai ganda salah ya karena rantai ganda berpilih itu DNA gen merupakan unit pada DNA yang mempengarai sifat oke 2 dan 4 jawabannya yang C lanjut ke nomor 24 nah kita udah mulai masuk ke hukum Mendel hukum 1 Mendel bahwa pembentukan gamet terjadi pemisahan alel nah ini apabila kambing berbulu hitam disilangkan dengan kambing berbulu putih ini kita tahu bahwa parentalnya H H disilangkan dengan H gamet ingat gamet jumlahnya setengah dari kromosom induknya berarti disini ada H dan H yang disini ada H berarti jawabannya yang C begitu ya oke nomor 25 untuk menghasilkan keturunan 50% ungu aduh sorry 50% ungu maka bunga yang disilangkan adalah berarti harus nanti ada 50% yang genotipnya adalah U besar U besar atau oke kita coba satu-satu kita coba satu-satu yang pertama misalkan yang A antara 1 dan 2 ya misalkan karena yang salah 1 U disilangkan dengan 2 berarti I nah gametnya ada U dan I berarti anaknya menghasilkan 100% UI atau disini ungu muda nah ya ungu muda berarti salah disini gak mungkin yang A salah sekarang coba yang C yang salah dulu aja yang C 2 dan 3 induknya adalah U kecil U kecil disilangkan U besar U kecil gametnya disini cuma ada U kecil yang sebelah kanan U besar U kecil ketika disilangkan ini U besar U kecil U kecil berarti U besar U kecil dan U kecil U kecil salah ya karena U besar U kecil dia ungu muda dan putih gak ada yang ungunya jawabannya yang B kalau 3 dan 3 salah anak-anak P coba yang U besar U kecil disilangkan U besar U kecil ini yang ketiga yang 3 dan 3 dia U dan U kecil U besar U kecil disilangkan 1 1 anaknya U besar U besar U kecil U kecil U kecil berarti 25% aja yang ungu nah kalau yang 1 dan 3 nah ini jawabannya yang benar 1 dan 3 berarti U disilangkan dengan U kecil gamet nya disini hanya U besar U besar dan U kecil maka F satunya disilangkan berarti ada U besar U besar dan U besar U kecil nah inilah 50% ungu dan 50% ungu muda jawabannya yang B lanjut nomor 26 bunga warna ungu dominan disilangkan dengan bunga warna putih jika F1 disilangkan sesamanya maka perbandingan genotipnya adalah yuk coba ini saya enter saja biar kita ngerjainnya di bawahnya saja ya P induknya U besar U besar disilangkan dengan U kecil U kecil dimana U besar tadi ungu dia dominan ya ungu ini putih saya tuliskan dulu yang dominan dominan saya selalu tuliskan di depan karena nanti biar tidak lupa U besar atau ungu U besar disini gametnya berarti U besar yang ini gametnya U kecil berarti F1 adalah U besar U kecil atau disini ungu karena sifat U tadi dominan U besar sekarang P2 berarti disilangkan antara F1 dengan F1 U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil maka gametnya gametnya adalah U dan U kecil U besar dan U kecil kita silangkan satu satu anak-anak sehingga F2 adalah U besar U besar U besar U kecil U besar U kecil dan U kecil U kecil nah disini yang ada U nya dibelakang buli besar buli kecil adalah ungu sementara oh ini perbandingan genotip yang gak gak perlu gak perlu ini kalau U kecil U kecil dia putih oh ini dia perbedaan genotip berarti satu yang U besar U besar sorry tak ganti aja U besar U besar ada satu U besar U kecil ada dua U kecil U kecil ada satu berarti jawabannya yang A oke kita lanjutkan ke soal nomor 27 oke ini tadi kebanyakan gak apa-apa andana menginginkan anakan parkit berwarna kuning berarti yang diketahui dulu ya diketahui dulu dia mempunyai parkit jantan yang jantan kuning heterozigot kaki disini kuning betina yang betina itu hijau kiki dia hijau lalu kemudian dia menyilangkan keduanya berapa persen kemungkinan yang diinginkan berarti pertanyaannya ditanya berarti yang kuning kuning berapa persen gitu nah sekarang kita lihat bahwa k dan ki k dan ki itu kuning berarti kita bisa mengetahui sifat dominan yang mana karena kuning terus ini hijau berarti kuning adalah dominan gitu ya anak-anak karena di apa namanya heterozigot nya itu saja sudah ketahuan bahwa ada satu sifat k besar saja satu gen k besar dia sudah menghasilkan sifat kuning berarti kita silangkan kaki disilangkan dengan ki gamet nya disini k dan ki disini ki berarti F1 nya adalah kaki dan ki nah karena jumlahnya sama-sama satu banding satu berarti yang kuning karena ini tadi kuning berarti dia setengahnya 50% 50% jawabannya yang B oke lanjut nomor 28 disitu nah ini mulai persilangan ini ya di hibrid atau dua sifat beda gamet yang muncul pada persilangan tersebut adalah oke mami babi disilangkan dengan mimi bibi kita menggunakan prinsip alel itu ya anak-anak hukum segregasi pemisahan alel penggabungan bebas sorry penggabungan bebas disini mab mabi jadi M besar ini harus berpasangan dengan yang di belakangnya nah terus M kecil juga satu-satu oke sehingga disini gametnya ada ma ba ada ma bi ada mi ba ada mi bi kalau disini gametnya ada mi bi harusnya mi bi mi bi mi bi tapi kalau gametnya yang lain sama cukup ditulis satu kali saja anak-anakku jadi gak perlu ditulis berkali-kali jawabannya berarti yang B gitu ya nomor 29 hasil persilangan F2 ercis biji bulat berwarna kuning nah ini biji bulat berwarna kuning dengan kacang ercis biji keriput warna hijau dituliskan dalam diagram papan catur disini nah nomor yang mempunyai fenotip sama adalah kita harus tahu dulu disini bulat dan kuning adalah dominan nah bulat kuning berarti bulat kuning dominan berarti B asalkan ada B dan K berarti dia langsung bulat kuning gitu saja bulat kuning berarti kalau ada bibi berarti dia langsung hijau kalau ada kiki berarti dia hijau sel eh kok kiki bibi itu bukan hijau bibi itu tadi berarti keriput nah terus kalau ada yang muncul kiki kayak gitu berarti dia langsung hijau coba kita lihat nomor yang punya fenotip sama 1 2 dan 6 disini yuk kita lihat 1 1 disitu B B K K berarti ada B ada K berarti langsung kuning bulat kuning ya bulat kuning terus nomor 2 bab ada K bulat kuning yang ke 6 sekarang 6 ini bab kiki salah berarti disini bulat hijau berarti nomor 1 salah nomor 2 1 5 6 1 bab kakak berarti bulat kuning terus nomor 5 disini bab kaki oke ada kakak bulat kuning juga nomor 6 tadi 6 bulat hijau salah nah yang benar itu yang C 6 6 bulat hijau bulat hijau terus nomor 8 ini babi kiki ini bulat hijau juga nomor 14 ini 14 babi kiki nah berarti bulat hijau juga benar jawabannya yang C oke nomor terakhir nomor 30 marmut berbulu hitam halus disilangkan dengan marmut berbulu putih kasar berarti hitam halus menghasilkan berarti kita tulis diketahui dulu hitam halus hhsasa itu hitam halus putih kasar hihisisi putih kasar menghasilkan F1 berbulu hitam halus F1 dia hitam halus berarti otomatis apa anak-anak hitam dan halus ini dominan ya dominan tapi kita harus tahu dulu persilangannya bagaimana P terus jika F1 disilangkan dengan ini maka kemungkinan marmut berbulu putih halus sebesar coba induknya disini HH sasa tadi disilangkan dengan hihisisi gametnya jelas ya disini cuma ada satu H dan sa yang disini cuma ada hi dan si berarti F1 nya tadi 100% hitam halus nya hidrosi hihisasi disini hitam halus oke lalu pertanyaan yang kedua disitu aduh adalah jika F1 disilangkan dengan berarti P nya F1 H hihisasi disilangkan nah si disilangkan dengan hihisasa kemungkinan untuk mendapatkan berbulu putih halus putih halus berarti kalau putih halus putih tidak boleh ada hanya berarti harus ada sa terus embuh ini yang dipengen didapatkan putih halus itu seperti gitu ya coba gametnya apa disini ini gametnya hasa terus hasi hisa hisi hisa hisi yang disini gametnya hasa cukup ditulis sekali aja karena dua hasa terus hisa juga ditulis sekali nah ini kita gunakan sekarang papan catur untuk menghitungnya atau tabel panet namanya anak-anak sebentar Pak Bibi tambahkan dulu aja ikut ke bawah dia saya enter sama ini aja nah ini kan enak oke saya lanjutkan disini berarti F1 nya nanti ini kan tadi yang cowok misalkan yang cowok terus ini yang cewek kita misalkan gitu aja kita buatkan tabel nah disini tabelnya yang bawah cuma dua yang samping sini ada empat nah ini yang cowok ini yang cewek yang cowok ada hasa ada hasi ada hisa ada hisi yang cewek cuma ada hasa sama hisa ini yang diinginkan tadi apa anak-anak putih halus putih halus yang diinginkan adalah putih halus padahal putih itu dia hi-hi karena gak boleh ada hanya kalau halus dia boleh yang asalkan ada hasa besarnya ya kita lihat disini yang putih halus ada apa coba disini ya ini eh bukan sorry ngebuntirnya salah yang ini ya dan juga yang ini berarti ada dua disitu putih halusnya kita lihat prosentasenya ada berapa putih halusnya nah bentar jumlah anaknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 jumlahnya 2 ya tadi yang hakisasi berarti 2 per total anaknya 8 dikali 100% sama dengan 1 per 4 kali 100% sama dengan 25% begitu berarti jawabannya yang B oke begitu ya anak-anak semuanya untuk proses pengerjaannya semoga kalian paham untuk PTS pembahasan PTS ini jangan patah semangat untuk belajar dan selalu mencoba-mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati